KISWINAR Polemik tentang pengakuan Aryo Kiswinar Teguh merupakan anak dari Aryo Teguh, sepertinya mulai menyentuh pihak lain. Sebagai pihak yang mewawancarai Kiswinar dalam acara hitam putih diterang setuju beberapa waktu lalu, sang pembawa acara Deddy Kobusier dikabarkan disomasi oleh kubu motivator kenamaan tersebut. Ditemui di studio TransTV kemarin, Deddy sebagai host mengaku bingung dan tak habis pikir, mengapa ia menjadi sasaran somasi seperti yang ramai diberitakan beberapa hari ini. Tujuannya menanggapi berita yang beredar. Kalau tidak ada berita beredar, saya tidak akan memposting jawaban. Kenapa saya postingnya di sosial media? Karena beritanya beredar tanpa saya ketahui. Kan beliau seorang motivator yang luar biasa. Nah, yang kata-katanya adalah menyelesaikan segala sesuatu dengan baik gitu ya. Nah, kalau tiba-tiba ada somasi dan sebagainya ke saya, saya juga tidak mengerti. Maksudnya begini, saya kan di sini sebagai host. Kan disitu kan dibilang bahwa mengundang anak-anaknya bukan jadi bingung. Saya mengundang kiss winner. Saya jadi bingung, nanti salah saya ngomong. Menang kiss winner tanpa izin persetujuan. Nah, kalau bukan anaknya kenapa harus persetujuan? Saya bingung gitu jadinya. Dan kan bukankah kata beliau bahwa kiss winner ini sudah bapak-bapak. Jadi jangan begini-gini. Lah, kalau sudah bapak-bapak, kenapa saya harus minta izin bapak-bapaknya bapaknya lagi? Kan nggak masuk akal kan buat saya. Nah, kan di sini kan saya undang sebagai narasumber. Apapun yang dikatakan beliau adalah narasumber. Apa bedanya dengan teman-teman media bertanya kan narasumber gitu kan? Bukan salah kalian dong kalau narasumbernya ini. Kecuali saya potong, saya edit, saya buang. Ini live. Nggak ada yang dipotong, nggak ada yang diedit. Merujuk pada pemberitaan sejumlah media, Deddy mengaku dirinya dianggap tidak melakukan prinsip dua sisi dalam menampilkan narasumber yang masalahnya diangkat. Deddy dinilai tak memberikan hak jawab kepada pihak Mario Teguh. Sehingga publik dianggap langsung mempercayai isi pemberitaan Kiswinar yang menyudutkan Mario Teguh. Menanggapi dugaan ini, Deddy justru beranggapan tim kreatif acara yang ia bawakan sudah berusaha menghubungi tim Mario Teguh sedapat mungkin. Hanya saja hingga deadline acara tiba tak juga dapat terhubungi. Teruskan saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba keluar bahwa beliau mensomasi dan minta hak untuk jawab. Loh, kreatif saya sudah mencoba untuk menghubungi beliau lewat orang-orangnya dan semuanya tidak ada yang tembus. Entah tidak dijawab atau tidak dibalas. Itu sudah dari minggu lalu. Jadi, kalau tidak diberikan hak, silakan tanya dengan kreatif saya. Karena kreatif saya sudah mencoba untuk menghubungi beliau. Kita juga nggak mau satu sisi kok. Habis mengundang ini, kita akan mengundang sisi yang lain. Jadi, biar seimbang. Tapi karena tidak ada jawaban dan tidak ada apa, ya sudah kita diam-diam saja. Tiba-tiba beliau di TV lain menjawab. Berarti sudah ada hak jawab juga yang sudah diberikan. Dan saya rasa kalau mau hak jawab, nggak usah ke saya. Tapi ke media juga bisa hak jawab. Mengingat polemik ini menjadi pembicaraan publik, Deddy mempersilahkan kepada Mario Tugu untuk bisa datang ke acara yang ia bawakan. Deddy berjanji akan mempertemukan antara Mario Tugu dengan Kiswinar yang tengah mencari pengakuan sosok Mario Tugu sebagai ayahnya. Kalau memang benar-benar seorang motivator yang luar biasa, saya mengagumi beliau loh. Saya sampai ikut gaya rambutnya segala, kan. Alangkah baiknya kalau diselesaikan secara baik-baik. Tapi yang mau diselesaikan apa juga saya nggak tahu. Karena saya tidak pernah mengatai beliau, saya tidak pernah ngomong kasar, ngomong tidak benar. Yang saya tunjukkan di TV adalah pengakuan seseorang yang bernama Kiswinar. Dan itu bukan saya doang. Dari media sudah lama, dari tempat lain sudah lama. Nah kenapa saya yang diserah? Kenapa saya? Mungkin butuh panggung. Saya nggak tahu kan? Mungkin butuh panggung kali. Ya makanya itulah jawaban saya. Loh saya disomasi apa ya? Saya melihat ini sebuah sering mula. Saya disomasi apa? Mau apa? Mau di penjara saya? Ya nggak apa-apa saya masuk penjara. Masukin aja saya ke penjara. Kalau saya masuk penjara gara-gara itu, coba masyarakat apa? Hukuman yang paling berat adalah hukuman sosial. Bukan hukuman penjara. Hukuman penjara 3 bulan. Ganti rugi bayar selesai. Tapi menurut saya langkah yang dilakukan, ini malah merusak nama baik sendiri. Masa seorang motivator mensomasi orang? Karena apa? Saya nggak tahu karena apa masalahnya. Karena kata-kata saya yang salah? Salahnya di mana? Karena saya mengundang tidak dua sisi, saya sudah mencoba mengundang. Karena saya mengundang, ya mengundang juga bukan saya. Ya kan lucu kan? Mengaku kecewa dengan somasi yang ia nilai salah alamat, mentalis ini justru mewacanakan cara lain untuk menedam kekisruhan antrakis winar dengan Mario Teguh. Menurut Deddy, salah satu alat uji untuk mengklarifikasi tautan hubungan sedarah di era modern, tidak lain dengan menjalani tes DNA. Untuk tujuan ini, Deddy pribadi siap memfasilitasinya. Masa tes DNA, ini kan ribut. Yang satu mau tes DNA, yang satu begini, yang satu begini. Nah tiba-tiba saya kecemplung, saya disalahin. Oh prosesnya, mau anaknya, mau bukan anaknya, mau teman, wah saya nggak peduli, gitu loh. Bukan hidup saya itu, saya hanya mengerjakan tugas saya sebagai host, gitu. Nah kalau ribut tes DNA, yaudah gue bayarin tes DNA. Mau, boleh, yuk, gitu. Bagaimana tes DNA-nya saya bayarin. Saya bukan mau ikut campur urusan keluarga loh ya, tapi karena saya tiba-tiba dicemplungin, gitu. Nah kalau ada orang-orang bilang, kenapa Mas Deddy ikut-ikutan masalah keluarga orang lain, dan sebagainya. Loh saya ini host talk show. Kerja saya, tugas saya adalah begitu, gitu loh. Ya nggak bisa disamakan dong. It's just, it's just doesn't make sense. Mengingat Mario Teguh adalah sosok kenamaan di bidangnya saat ini, Deddy berharap agar yang bersangkutan dapat memanfaatkan jalan penyelesaian secara baik-baik dan bijak. Deddy berharap mereka bisa dipertemukan di dalam wadah media acara masing-masing, daripada memilih cara menyelesaikan di meja hukum. Ini, tunjukkanlah bahwa beliau itu memang seseorang yang bijak, yang super, yang luar biasa, yang sayang keluarga, yang tahu mengatasi masalah. Ya tunjukkanlah, ayo ketemu, masuk ketemu harus disumasi. Orang nomor telepon manajer saya ada kok di Instagram, gitu kan. Saya mau datang, mau makan di mana? Ayo, gitu. Atau mau datang ke acara talk show saya, saya undang acara talk show saya untuk bicara. Kalau dia mau membebelkan semuanya, mau ngomong apa semuanya, silahkan. Saya mau diundang ke acara beliau juga, ayo. Masa ketemunya di kantor polisi? Memang bikin sim? Setahun lebih setelah menikah dengan Irfan Wahyudi alias IP, penyanyi Andin akhirnya dikarunyai kehamilan oleh Allah SWT. Dan saat ini, usia kehamilan Andin sudah memasuki bulan kelima, atau sudah memasuki trimester kedua. Tapi sayangnya, di balik kabar membahagiakan ini, Andin sendiri belum mau menjelaskan secara langsung kepada para oak media. Andin justru mengumumkan jika dirinya sudah hamil lima bulan, lewat sebuah video di Instagram pribadinya. Dalam video yang berdurasi tidak sampai satu menit itu, Andin bersama IP menyatakan, jika sebentar lagi mereka akan menjadi ibu dan ayah bagi anak mereka kelak. Seperti apakah Andin saat mengumumkan kehamilannya? Berikut videonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tak cuma memposting video kehamilannya saja, Andin juga memposting serangkaian foto yang menggambarkan acara Tasya Kuran 4 bulan kehamilannya. Setidaknya terdapat 4 buah foto yang Andin posting di media sosialnya terkait acara 4 bulan kehamilannya yang telah ia gelar bersama IP suaminya. Pada foto pertama, Andin memberi caption, Last month, all these beautiful things for our Tasya Kuran 4 bulanan. Pada foto kedua, Andin menuliskan caption, bulan lalu Tasya Kuran 4 bulanan bersama seluruh keluarga dan sahabat. Di foto ketiga yang memperlihatkan Andin sedang berdua dengan IP, Andin menuliskan caption, Tasya Kuran 4 bulanan, bulan lalu. Check out! Dan di foto keempat yang juga memperlihatkan Andin bersama IP, Andin menuliskan caption dengan bahasa Inggris, So, this is gonna be an exciting chapter for us, isn't it? Yang artinya kira-kira seperti ini. Jadi, ini akan menjadi bab yang menarik bagi kita, bukan? Andin dan IP dikenal memang gemar mengabadikan setiap momen rumah tangganya melalui mata kamera. Seperti berlibur atau melewati jalan-jalan bersama ke sebuah tempat, setidaknya juga selalu mereka rekam untuk mempertegas bahwa keduanya begitu bahagia dalam menjalani biduk pernikahan mereka. Ya, itu semua mereka akui pula sebagai perekat sebuah hubungan dalam rumah tangga. Momennya itu akan kita rasakan kalau misalnya kita akan nanti udah tua ya? Ya, udah beberapa tahun lagi. Contohnya kayak kemarin kita sempat kehilangan satu harddisk, itu isinya banyak banget liburan kita kayak ke Ambon, terus kayak Flores. Itu serem banget kayak yang sedih banget. Pertama serem karena takut dikembangkan orang, tapi juga sedih karena kita udah kehilangan foto itu. Ya, begitulah cara Andin dan IP saat mengumumkan kehamilan juga bagaimana mereka mengabadikan setiap momen melalui kamera. Dan terkait kehamilan Andin yang pertama kalinya, Irfan suami Andin sempat menyatakan jika istrinya termasuk wanita, yang mudah lelah ketika melakukan setiap kegiatan. Dan sebagai suami, Irfan pun tahu persis apa yang harus ia lakukan agar Andin bisa memiliki semangatnya kembali. Sepertinya suamiku tahu betul bahwa dia ini mood booster aku. Aku kan orangnya gampang, Apalagi kalau kerjanya sampai tengah-tengah malam kayak gini kan, pasti ada aja, udah badannya nggak enak. Kayak, aduh lama banget sih. Ya, pokoknya ada rasa-rasa kayak gitu. Jadi, dia pun juga hari ini kan juga udah kerja seharian. Tapi dia tahu kalau dia nyamperin aku tuh, pasti aku ada sedikit pencerahan. Jadi, dia tahu betul seperti itu. Paling nggak mencoba ya. Sebenarnya kalau lagi bisa sih, nah nemenin. Kalau lagi kerjanya lagi nggak penuh, nemenin.